Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu sistem gerak pada tumbuhan dimana untuk sistem gerak pada tumbuhan itu geraknya berbeda dengan manusia dan juga hewan kalau pada tumbuhan itu ada berbagai macam sistem gerak tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu, hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu saja disini sistem gerak pada tumbuhan ada tiga macam yaitu ada gerak endonom, esionom, sama hikroskopis dimana kalau pada gerak endonom ini merupakan gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar contohnya kalau pada gerak endonom ini merupakan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel dalam tumbuhan hidrila verticillata ini kalau pada gerak endonom nah selanjutnya yaitu gerak esionom gerak esionom ini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari mana? dari lingkungan sekitar selanjutnya yaitu gerak hikroskopis dimana kalau gerak hikroskopis ini merupakan gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata contohnya kalau pada gerak hikroskopis ini menggulungnya gigi-gigi versitoma pada sporangium lumut nah tiga macam gerak endonom, esionom, sama hikroskopis ini kita akan pelajari lebih dalam gerak endonom tadi sudah dijelaskan untuk gerak endonom itu gerak yang tidak dipengaruhi faktor luar ciri-cirinya gerak kromosom saat membelah yang kedua gerakan tumbuhan ketika tumbuh seperti tumbuhnya akar, tumbuhnya batang dan juga tumbuhnya bunga yang ketiga gerakan melengkungnya kucup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh selanjutnya yaitu gerak esionom gerak esionom ini dibedakan menjadi tiga ada gerak tropisme, gerak taksis, sama gerak nasti masing-masing disini kalau untuk gerak tropisme itu merupakan arah gerak tumbuhan dipengaruhi oleh datangnya rangsangan dari luar nah untuk gerak taksis ini merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan nah selanjutnya gerak nasti gerak nasti itu merupakan arah gerak tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar nah masing-masing ini nanti untuk berdasarkan jenisnya kita akan bahas satu per satu gerak tropisme dibedakan berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi beberapa macam yaitu ada geotropisme, ada hidrotropisme, ada tigmotropisme nah gerak tropisme ini dibedakan menjadi dua ada tropisme positif dan juga ada tropisme negatif kalau untuk tropisme positif dia arahnya mendekati rangsangan kalau untuk gerak tropisme negatif dia akan menjauhi rangsangan yang pertama yaitu geotropisme geotropisme ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi nah untuk gerak positifnya gerakan akar menuju pusat bumi yang gerak negatifnya gerak tumbuhan batang dia menjauhi pusat bumi nah selanjutnya ada gerak hidrotropisme hidrotropisme ini dipengaruhi oleh air disini contohnya pertumbuhan akar selalu menuju sumber air ini disebut gerak hidrotropisme yang selanjutnya yaitu tigmotropisme kalau untuk tigmotropisme ini berdasarkan gerak yang yang berdasarkan dengan sentuhan kalau tadi kita sudah membahas tentang tropisme ini juga ada bermacam dari gerak tropisme lagi ada fototropisme sama kemotropisme untuk fototropisme dia berasal dari cahaya atau dipengaruhi oleh cahaya contohnya gerak ujung batang bunga matahari yang membelok menuju datangnya cahaya selanjutnya yaitu kemotropisme gerak kemotropisme ini karena adanya bahan kimia gerakan bulu serbuk sari menuju sel telur pada bakal buah karena apa? karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah ini merupakan gerak kemotropisme nah sekarang gerak taksis itu merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan disini untuk gerak taksis dibedakan menjadi dua macam ada kemotaksis dan juga ada fototaksis kalau kemotaksis itu dia dipengaruhi rangsangan zat kimia contohnya apa disini? yaitu gerak spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan arkegonium atau tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku yang selanjutnya yaitu fototaksis kalau fototaksis disini itu berdasarkan rangsangan cahaya disini contohnya gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh datanya cahaya itu merupakan gerak fototaksis selanjutnya yaitu gerak nasti gerak nasti disini juga dibedakan beberapa jenis yaitu nikinasti fotonasti sama seimus seimonasti nah untuk gerak nasti sendiri ini merupakan arah gerak tidak dipengaruhi oleh datanya rangsangan disini untuk nikinasti itu berasal dari rangsangan lingkungan sekitar itu sendiri terjadi contohnya kalau gerak nasti nasti terjadi pada malam hari nah selanjutnya yaitu fotonasti fotonasti ini dia dipengaruhi oleh rangsangan cahaya yaitu contohnya bunga pukul 4 mirabilis jalapa nah ketika bunga ini dia pagi hari dia akan mekar karena apa ada rangsangan dari cahaya selanjutnya seimonasti seimonasti ini gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan yaitu contohnya gerak menutupnya daun putri malu ketika kita memegang atau menyentuh memberi sentuhan kepada daun putri malu dia akan menutup nah ini merupakan gerak seimonasti kita lanjutkan gerak nasti ada juga gerak termonasti ada juga nasti kompleks dimana kalau termonasti ini gerak yang berasal karena adanya rangsangan suhu contohnya apa kalau pada gerak termonasti ini gerak termonasti ini biasanya itu bunga tulip bunga tulip ini akan mekar pada saat musim semi nah selanjutnya yaitu gerak nasti kompleks gerak nasti kompleks ini dia dipengaruhi oleh multi rangsang biasanya gerakan ini lebih dari satu rangsangan yang diberikan contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata pada tumbuhan ini merupakan gerak nasti kompleks yang terakhir yaitu gerak hikroskopis dimana kalau untuk gerak hikroskopis ini gerak bagian tumbuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata nah gerak ini juga merupakan gerak bagian-bagian tanaman yang tidak hidup lagi contohnya pada buah polong-polongan terus ada juga petai cina ini merupakan gerak hikroskopis sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sistem gerak pada tumbuhan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih